I see there's tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Just let me love you when your heart is tired I see there's no need to hide I see there's no need to hide I see there's no need to hide Tapi untuk channel ini gue berjaga yaudah tetep bola Walaupun gue tau mungkin emang ini bakal untuk kayak dilihat dari grafik perkembangan segala macem Mungkin bakal sedikit lebih lambat di menu yang lain Tapi mending kayak gini menurut gue Karena ya itu kayak ideologi gue dan gue gak mau ganti itu gitu loh Jadi kayak istilahnya ya ini udah channel bola Dan bukannya gue mau nyari-nyari subscriber gitu loh Tapi emang gue lagi nyalurin hobi gue Gue yang emang bener-bener suka sama bola ya gue mau ngomong tentang bola Dan akhirnya yaudah gue gak peduli mau gara-gara channel ini bola doang Subscribers jadi lebih dikit Gue gak peduli Karena emang gue yang mau gitu loh Karena emang bener-bener di channel ya gue khusus untuk ngomong soal bola kan Jadi menurut gue itu gak apa-apa Dan ya kayak gitu pun sebenernya dibilang perkembangan yang gak segitu pesatnya pun menurut gue udah cepet sih ini Kita Januari itu baru seribu kalau gak salah ya Dan sekarang kita udah sampe disini tuh menurut gue gila sih, kacau sih Apalagi ntar misalnya FIFA 16 muncul Gue yakin banget ini bakal luar biasa gitu loh Semakin gila perkembangannya Tapi yang jelas ya kalian bisa lega lah Karena ya gue gak bakal berhenti berkaya Gue gak bakal berhenti kayak Wah udah misalnya ntar udah 5 ribu, udah 10 ribu Ya udahlah gak usah berkarya lagi lah Karena kayak menurut gue ya sepak bola itu gak bakal ada matinya Gak bakal ada abisnya gitu loh Setiap hari tuh gue bikin video pasti ada aja yang bisa gue bikin Cuman tinggal gimana gue ngatur waktunya segala macem Dan mungkin kalian juga sadar, di beberapa hari terakhir kayak gue mungkin sejak gue hapus jadwal kredit mode Kayak gue jadi jarang upload video kredit mode atau gak sesering ngundur dulu gitu kan Karena sejujurnya gue waktu itu beberapa yang capeknya tuh udah sampe puncak gitu loh Sampai gue udah gak bisa Makanya akhirnya gue beberapa minggu terakhir kayak gue coba untuk santai-santai lagi Coba untuk refresh otak gue, pikiran gue Dan gue coba untuk nulis beberapa konsep untuk ke depannya segala macem Sehingga kemarin bisa muncul akhirnya yang kayak Apa ya, yang kayak gue live Instagram Terus gue rekam Ngobrol sepak bola Itu kan kayak ide-ide dimana kayak yang gue Mikir ya itu bisa terwujud Kalo misalnya gue gak capek kayak kemarin Kalo misalnya gue bener-bener punya waktu luang gitu Dan akhirnya bisa terwujud kan Karena gue juga udah gak terlalu ketar-ketir yang harus bikin setiap hari dua kredit mode Kredit mode berbeda, dua episode gitu Dan ya akhirnya bisa gitu Karena bener-bener gue gak mau juga channelnya cuman jadi kayak channel FIFA gitu loh Channel yang bener-bener yaudah cuman bola FIFA doang Istilahnya virtual game, bukan real life Gue mau ini juga jadi channel sepak bola Karena kayak gue ngeliat di Indonesia tuh perihatin banget sih Penduduk kita, olahraga paling populer di Indonesia tuh sepak bola, obviously Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang suka bola Tapi kayak bener-bener konten kreatornya tuh gak ada Media sepak bolanya tuh pun bisa dihitung pake jari Yang media independen ya Bukan media-media yang kayak emang ada organisasinya gitu Tapi semua pake jari Dan itu menurut gue kayak ada sesuatu yang salah sih Makanya sebenernya tujuan gue ngomong di 4000 ini Gue sebenernya kayak mau sekalian manggil atau call out Kalian-kalian yang emang ya cukup cinta sama bola Cukup passion kalian di bola gitu loh Dan kayak ya apa kayak bikin konten kayak atau apa gitu loh Kayak gue pun juga cuman model kamera butut Cuman model iPad buat ngeram suara Dan internet seadanya buat upload udah kelar Kayak menurut gue bola itu tuh lu gak perlu yang sampai kayak harus kamera mahal Segala macem menurut gue Nah ya kita tinggal ngomong kok gitu Tinggal misalnya bisa ada pertandingan Misalnya lu fans MU nih Ya bikin lah apa kayak Misalnya kayak yang tentang lu ngomong MU Setiap MU tanding lu bahas atau sebelum tanding segala macem Transfer lu bahas transfernya Kayak bisa kan Dan misalnya gak harus di Youtube juga Bisa di Twitter Bisa di Instagram gitu loh Banyak cara sebenernya Dan menurut gue ini yang masih kurang di Indonesia Kayak masa ya kita mau kalah sih sama olahraga lain Atau masa kita mau kalah sama bidang-bidang lain gitu loh Karena menurut gue ya di Indonesia tembak bola tuh salah satu yang paling digemari gitu Gak cuma dalam hal olahraga Tapi misalnya dibanding sama game pun menurut gue Lebih banyak pencipta bola dibanding pencipta game gitu loh di Indonesia Dan ini yang kayak bikin gue bingung gitu loh Kenapa di Youtube gak ada Dan ya dengan gue bisa mencapai 4000 subscribers ini Gue juga sekarang mau nunjukin bahwa Masih ada tempat kok buat kita Kayak Youtube tuh bukan cuma buat orang nonton drama Orang nontonin vlog Nontonin hal-hal lain yang Ya gak ada bolanya gitu loh Masih bisa kok kita Dan mungkin kayak Kalian kalau misalnya perhatiin di trending Indonesia Sebenernya tuh ya setiap minggunya tuh ada aja Konten bola Entah itu ulasan atau highlight dari pertandingan segala macem Walaupun itu sebenernya ilegal ya Mereka nge-upload ulang dari yang misalnya haksi haris siapa nih Terus di-upload ulang Misalnya MU kemana lawan LA Galaxy Terus di-upload ulang Sebenernya tuh kan ilegal kan Cuman ya itu menunjukkan bahwa emang antusiasme Orang Indonesia terhadap bola tuh masih besar gitu Dan ya gue pengen liat aja di masa depan nanti Itu yang menuhin trending itu Ada aja siapa kayak yang kreator bola Yang bisa ada di situ gitu loh Dan itu menurut gue ya harus kita mulai dari sekarang Dan gue juga pasti mengucapin terima kasih Buat Cajam FC dan semua cabang Account cabang Yang udah berjuang keras juga bersama gue Karena mereka juga kayak istilahnya bisa dibilang bantu Untuk promosiin channel ini Dengan cara mereka nge-upload konten ke Instagram Jadi khususnya buat Doni Saka, Fadil, dan juga Tovek Rizky Gue mau coba terima kasih banget Karena gue tau banget perjuangan mereka setiap hari tuh seperti apa Gue juga kayak ngobrol sama mereka di grup sering Dan gue pun kayak bener-bener yang Kalau misalnya gue ada apa tuh gue pasti ngomong ke mereka gitu loh Jadi istilahnya kayak mereka udah ya bisa dibilang juga pemilik channel ini Karena gue bener-bener ngomong ke mereka Kalau misalnya ada apa Kalau misalnya gue bikin apapun Gue kadang-kadang suka nanya dulu ke mereka Menurut kalian gimana nih? Gitu-gitu Jadi kayak bener-bener Karena mereka juga emang perjuangan keras banget sih Gue tau banget Mereka bikin konten tuh gak gampang Apalagi dengan banyaknya Account-account baru yang bermunculan Yang kayak seolah tinggal kopas caption mereka Terus nge-post kayak gitu kan Sebenernya tuh kan kayak gak etis banget kan Cuman ya mau gimana gitu loh Kayak gue juga gak bisa apa-apa kan Gue juga gak bisa bilangin jangan Tapi kalau misalnya emang mereka ngotot ya Susah juga kan Jadi pokoknya ya Channel ini bisa nampil disini Bener-bener ya Andil mereka juga gitu loh Mereka yang berjuang keras juga Itu Adalah kontribusinya menurut gue Cuman gue Karena ya Bisa dibilang ya ini komunitas juga Gak mungkin gue gerakin semuanya Gue mungkin cuma bisa jadi konten kreator Tapi ya nanti istilahnya Misalnya gue kasih kalian materi Berupa krimot Ya contohnya kayak CJMFC Mereka yang kembangin sendiri materinya gitu loh Mereka yang misalnya bikin konten apa Interview pemain segala macem Itu kreativitas mereka masing-masing Gue cuman kasih Bisa dibilang Belum mateng gue nih Gue masih setengah mateng kasih ke mereka Atau kasih ke kalian Karena konten bola itu menurut gue Bisa banget diolah lagi Konten bola itu gak cuman yang misalnya Gue sekali masak Jadi Dan udah gak bisa diolah lagi Tapi menurut gue konten bola itu bisa Kayak contohnya krimot Bisa aja gue upload episode ini Mereka olah lagi tuh Bisa kan jadi konten Instagram Jadi foto Jadi interview Jadi apa Itu bisa banget gitu loh Jadi menurut gue ya Ini pun kesempatan Buat mereka-mereka Yang emang cinta sama bola Dan mereka kayak gak tau Menyalurannya gimana gitu Dan ya gue Pokoknya berharapnya ya Kedepannya Bakal lebih banyak lagi Konten bola Di channel gue Dan bakal bermunculan Konten kreator bola Di Indonesia Khususnya di Youtube Indonesia Karena bener-bener gue Sampai sekarang Masih gak tau Gak ada orang yang Bisa dibilang kayak gue gitu loh Kayak channel ini Yang bener-bener channel independen Yang satu orang Ngejalanin Dan ngomong soal bola Bukan main Viva Tapi ngomong soal bola Entah itu Ya random aja gitu Kayak transfer vlog gitu Kan itu kan Kayak mana ada sih Kayak gue sampe sekarang sih Belum nemuin ya Mungkin ada lah Tapi mungkin gue gak tau Atau gimana Tapi ya gue rasa sih Gue udah cukup lama lah Di Youtube Setiap harinya Berjam-jam Gue duduk di depan Laptop Dan gue kayak browsing segala macam Tapi sampe sekarang gue belum ketemu gitu Jadi ya semoga aja Dengan kayak mungkin channel ini berkembang Itu bisa kayak membangkitkan Mereka-mereka yang mempunyai passion ke bola Mereka-mereka yang suka bola Dan akhirnya mereka mau coba untuk Coba rekam Upload ke Youtube Dan akhirnya dengan makin banyaknya Orang atau konten kreator di Youtube Soal bola Dibilang soal bola Itu bakal bikin kayak Ya fans-fans bola di Indo itu Jadi semakin Apa ya Kayak Tau lah Tau perkembangan Segala macam gitu loh Karena kayak Kita juga gak boleh Yang bener-bener Merem banget gitu loh Gak melek Soal misalnya Perkembangan terbaru Atau apa gitu Itu harus update gitu loh Karena sepak bola adalah Permainan yang menurut gue ya Setah ini sama tahun depan Bakal beda banget gitu Entah itu dari peraturan Entah itu dari klub Atau apapun Pokoknya intinya adalah Kita setiap hari tuh ada aja Berita yang kita sebenernya bisa Jadiin materi gitu kan Dan menurut gue yang membedakan Konten kreator sepak bola Dibanding konten kreator lain Sekali lagi ini Bukannya gue menyudutkan Konten kreator lain ya Tapi ini menurut gue Ini opini gue aja Kayak menurut gue Misalnya Orang yang ngevlog Yaudah bahan dia Materi dia cuman Yaudah dia Kehidupan keseharian Ngapain sih Makan Nongkrong Segala macem Udah itu doang Dan mereka ada Di titik dimana mereka Bakal bosen nih Atau ada titik dimana Mereka bakal Aduh Gue ngevlog lagi Ngevlog lagi Kayak mereka bakal jenuh Dan atau orang-orang yang nonton Yang jenuh Karena kayak Ya gitu-gitu lagi Perginya kesitu lagi Kesitu lagi Karena kan ya Kita hidup sehari-hari Kan gak mungkin Kita setahun 365 hari Kita pergi ke 365 restoran beda Nongkrong di 365 tempat berbeda Gak mungkin Jadi itu menurut gue Sedangkan kalau misalnya Konten kreator sepak bola Setiap hari kita mau bahas Apapun Dari pelosok dunia manapun Tentang hal apapun Yang berhubungan sama bola Ada pasti beda Dan gak bakal pernah habis Gak bakal pernah jenuh Apalagi misalnya lagi transfer Kayak gini nih ya Sehari gue mau bikin 20 video Sebenernya bisa Dengan 20 topik berbeda Itu sebenernya bisa banget Cuman gimana caranya Gue Ya gak mungkin dong Karena gue sendiri kan Jadi itu sebenernya Yang menurut gue Ngebedain konten kreator bola Dan Konten kreator lain Dan kalau kalian misalnya Sering denger kayak Wah ini youtuber Udah kehabisan materi nih Atau gimana Itu di bola gak bakal terjadi sih Menurut gue Gimana mau terjadi Orang tiap hari Pasti ada aja berita baru kok Ada aja yang dibahas Misalnya gak ada berita pun Lo mau bikin apapun bisa Misalnya udah gak ada berita sama sekali ya Yang itu sebenernya gak mungkin terjadi Tapi kita anggapnya itu terjadi Gak ada berita sama sekali nih Di semua Bagian dunia lah Tentang sapak bola Gak ada berita Lo bisa kok Line up United Iseng aja Kayak jadiin misalnya Ini gimana kalau formasi United Seperti ini Kalau diganti kayak gini Gimana kalau misalnya Dia beneran di-bloom United kemarin Segala macem Apapun itu bisa di bola Menurut gue Dan Ya ini Yang menurut gue kayak Kenapa sih gak ada orang Lebih banyak yang bahas tentang kayak gini Yang ngomong soal bola kayak gitu Karena menurut gue ya Gak bakal abis gitu loh materinya Tapi ya gue juga gak mau bikin Kayak orang-orang yang sebenernya Gak pengen ngomong tentang bola Jadi ngomong gitu Yang enggak ya Gue beneran pengennya kayak Emang orang-orang yang Ya emang passionnya di bola Dan kayak Ya emang demen aja Ngomong tentang bola Bukan terpaksa gitu loh Karena gue juga kadang-kadang ngeliat Kalau misalnya Youtuber lain tuh Ada yang Jadinya kayak malah terpaksa gitu Nge-vlog lah Atau apalah Karena mereka gak ada materi Atau gimana Dan terpaksa harus upload video Yang akhirnya bikin video Yang seadanya gitu Dan bukan passion Dan tuh jadinya udah bukan Hobi lagi Tapi udah jadi pekerjaan sih Dan itu yang sebenernya gue takutin Di channel ini terjadi Makanya Sampai sejauh ini sih Ini masih hobi buat gue Ini masih belum pekerjaan Yang jelas ya Jadi ya menurut gue Masih fine-fine aja gitu Dan ya gue pun Kayak cinta gue sama bola Belum pudar tuh Dan semoga aja gak akan Pernah pudar Karena dari dulu sampai sekarang Masih sama dan mungkin Malah makin bertambah gitu Jadi ya mungkin Sebagian dari kalian kayak bilang Ini orang gila lah Atau gimana Terlalu gila lu bang Mau bola segala macem Tapi ya I don't care Kayak emang gue begini Dan ya Ya mau gimana gitu loh Dan untungnya kayak Ada kalian 4.000 orang Yang subscribe ke channel ini Dan Gue cukup bangga sih Karena ya Mungkin need bullshit Atau ini mungkin Terlalu sering gue ngomong Tapi gue beneran gak pernah nyangka Bahwa channel ini Bakal menyentuh angka 4.000 Dan kalo gue pikir-pikir Ada 4.000 orang Misalnya dikumpulin di satu ruangan Kayak gimana coba Bener-bener gila sih 200 orangnya mungkin gue udah gak bisa ngomong kali Udah gerogi banget Kalo misalnya ngomong depan 400 orang Gimana kalo 4.000 orang gitu kan Jadi ya itulah Pokoknya intinya ini Pencapaian kita bersama Dan Ya gue Bener-bener masih terima Kritik Ide Saran kalian di comment section Apapun yang kalian mau ngomong Tentang channel ini Atau kayak Kalian ada ide untuk channel ini Kedepannya seperti apa Atau misalnya kalian kayak Mungkin kritik Bang apa nih Kayak mungkin editannya segala macem Kurang atau apalah Kalian bisa ngomong dibawa aja Tapi yang jelas ya Gue masih berjuang Gue juga masih belajar Gue masih Sambil kuliah segala macem Jadi Mungkin ya kalo misalnya Emang gue kayak Ada bolong sehari gak upload Mohon dimaklumi Karena gue pun manusia Dan gue butuh Hangout segala macem Kayak kemarin gue Sabtu gak upload Karena gue jumatnya Abis nongkrong segala macem Jadi gue kayak Ya Jalanin aja lah Kayak Gue juga gak mau terlalu Jadiin Karena kalo misalnya gue paksain Sebenernya bisa aja nih Gue paksa sehari Ngaput 3 video 2 video Bisa aja Tapi gue takutnya Malah ujung-ujung nanti Gue jadi kayak Nanggep ini jadi kayak Pekerjaan gitu loh Bukan hobi lagi Dan gue gak mau itu Gue mau kayak Selama mungkin gue bisa Anggep ini kayak Ya udah kayak Bebas gitu loh Kayak gue mau upload Gue upload Gue gak upload Gue gak upload Gitu loh Ya Itu bagus kalo misalnya Gue misalkan selama itu Cuman ya kita liatnya nantilah ya Karena Seiring berkembangkan channel ini Juga Seperti yang gue dari dulu Sering bilang Makin banyak muncul orang-orang Yang kebanyakan makan micin Yang di komen kayak Aneh-aneh segala macem Jadi ya Kalian bisa ngebantu gue Dengan cara Diemin aja Gak usah diapa-papain Gak usah dibalas Kalo misalnya dokumen kayak gitu Cepat atau lambat Bakal gue block Atau gue hapus lah Kalo gue liat ya Kalo emang Nanti misalnya udah 100 ribu nih Terus kayak ada komen kayak gitu Yang bener-bener banyak banget Ya udah lah Biarin aja Kayak Kalo misalnya kalian balesin Kayak gitu Atau kalian yang ngebelain gue Kayak gitu tuh Mereka malah jadi kayak Naik dong komennya kan Karena dibales kan Jadi malah mereka dapet perhatiannya gitu loh Dan itu gak usah Biarin aja Kalo misalnya kalian diemin Dia bakal ketimbun sendiri kok Sama komen-komen positif Yang menurut gue 98% Orang di channel ini ya Ngedukung gue gitu loh Dan kalian luar biasa banget Jadi Sekali lagi gue mau cuman terima kasih buat kalian Dan ya kalian bisa expect Banyak Konsep atau konten menarik Dari channel ini Berbual sama bola Dalam waktu dekat Karena gue udah mikir beberapa hal Pastinya Jadi Sekali lagi selamat 4000 subscribers buat kita Jadi Ya Thanks for watching Don't forget to like Subscribe I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax